Pertama, negara cenderung hanya formalitas belaka dengan ikut dalam konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dibutuhkan 5 tahun sampai konvensi tersebut diratifikasi. Hal ini menunjukkan ketidaksurusan pemerintah untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Pasca ratifikasi, tidak ada program dan implementasi yang jelas dari pemerintah dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas terabaikan. Selanjutnya, tidak adanya kesadaran atas penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap hak-hak para penyandang disabilitas. Fasilitas akan sia-sia ketika tidak ada penghormatan dan penghargaan terhadap para penyandang disabilitas. Justru, fasilitas yang sudah disediakan akan digunakan oleh masyarakat biasa. Sedangkan ketika penghormatan akan tumbuh dan melekat pada setiap masyarakat, tumbuh pula lah harkat matabat serta percaya diri serta semangat hidup para penyandang disabilitas. Sehingga mereka akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan hidupnya serta bersosialisasi lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Faktanya benar, pemerintah telah memberikan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Seperti di salah satu transportasi kereta api. Memang benar, pemerintah telah memberikan fasilitas di kereta api hanya pemisahan kursi saja bagi orang non-penyandang disabilitas. Tetapi bukan fasilitas saja yang dibutuhkan peruangan, tetapi dibutuhkan hal-hal lain. Seperti bagaimana penyandang disabilitas mata yang kurang baik, dia tidak perlu peruangan. Tapi dia perlu bagaimana pengangkatan dari pihak kereta api untuk menuntun naik ke kereta api tersebut. Oleh karena itu, di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas, ada 14 macam kategori penyandang disabilitas. Jadi seolah-olah pemerintah ini menjenalisir fasilitas dibagi penyandang disabilitas. Dan kesempatan kita melakukan observasi kepada penyandang disabilitas, mereka membutuhkan penghormatan halkan martabat diri mereka, bukan melainkan fasilitas. Jadi menurut saya lebih penting penghormatan dibanding fasilitas itu sendiri. Karena hukum itu hanya lakukan kecil. Dan halkan martabat penghormatan bagi penyandang disabilitas itu lebih penting dibanding fasilitas tersebut. Demikianlah argumentasi kami, tema kontra terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas. Cukup sekian.